Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update dan ini mungkin update kripto yang cukup penting juga karena ini market udah mengalami penurunan dari ada rumor pasti teman-teman juga sudah melihat berita juga dimana penyerangan Rusia, Rusia menyerang Ukraina gitu ya yang sempat kita bahas di beberapa video terakhir konflik antara mereka dan hari ini adalah momennya gitu ya dimana dimulai penyerangan tersebut. Nah kita akan bahas cara dampaknya bagaimana dan apa yang harus kita lakukan juga sih kira-kira ya kita update dan respon terhadap financial market kira-kira di mungkin di saham ataupun di emas dan lain-lain kita bisa akan lihat juga ya jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini mungkin bisa share videonya like ataupun subscribe kita akan langsung masuk dulu untuk update market kripto sedikit ini turun 8,2% kita lihat bitcoin turun 7% dan rata-rata altcoin memang mengalami penurunan mungkin bisa dibilang belasan persen gitu ya 11%, 9% tapi memang ada yang satu yang cukup mengejutkan ini sebenarnya saya perhatikan salah satunya si Terra Luna nih dari kemarin masih performance-nya juga bagus bahkan di saat market turun seperti ini kalau teman-teman perhatikan dia hanya turun sekitar 1,8% aja sih gitu ya ada apa sih sebenarnya? sempat kita bahas di video yang disini juga pertanda baik untuk market kripto nah mungkin ini banyak orang juga akan tanya ini kenapa pertanda baik tapi kenapa hari ini turun ya sempat kita bahas juga di video yang tadi dimana kalau sekarang memang uncertainty di market ini tinggi sekali gitu jadi kita lebih baik jangan membuat keputusan dulu gitu lebih baik YNC dulu karena ya yang kita takutkan adalah hal-hal seperti ini apakah terjadinya penyerangan dan lain-lain gitu ya nah kita coba perhatikan juga sekarang untuk fair and great index bagaimana untuk fair and great index kita di 23 memang market lagi di extreme fear juga ya disini dan mungkin bisa stay atau bertahan di level ini dengan keadaan market sekarang kira-kira kita cek juga beritanya disini dari CoinDesk sendiri bitcoin crash 9% as missile strike kiff airport jadi awalnya memang kenapa orang-orang tahu dari bakal terjadinya perang dan lain-lain ini awalnya dari ada video tentang penyerangan dari missile tersebut yang sebar di internet dan ini membuat bukan hanya bitcoin sebenarnya ya banyak equity market atau bursa-bursa saham yang lain juga mengalami penurunan kira-kira gitu nah terus kita bisa lihat respon politiknya sedikit kita bahas ya walaupun kita gak terlalu membahas politiknya anyone who tries to interview with us ini dari si Putin ya Vladimir Putin presidennya Rusia dia bilang orang-orang yang atau negara-negara yang mau ikut campur istilahnya ya dia bilang jangan ikut campur ini masalah Rusia dan Rusia dan Ukraina aja istilahnya seperti itu ya ini kalau teman-teman mau lihat yang aslinya ini sempat dia bahas juga dimana dia bahasnya atau dia bicaranya di televisi itu ya akhirnya kalau misalnya ikut campur bakal ada konsekuensi dan lain-lain gitu ya jadi ya memang tegang sekali nih market keadaan sekarang gitu ya secara politik, ekonomi jadi semuanya deh lalu apa yang dilakukan juga nih dari beberapa yang lain salah satunya kalau dari Amerika sendiri pasti mereka akan cukup tegas juga dan mereka ini expected atau ada planning juga akan kasih sanction juga sih atau kayak ganjaran atau hukuman juga tapi hukumannya bukan buat ke negaranya malah yang akan kena ini mungkin this sanction are expected to target bank-bank Rusia kira-kira gitu lalu kita bisa lihat sedikit cuplikan juga ini dimana ini helikopter ya dari Rusia mau ke Ukraina istilahnya untuk mengalami penyerangan gitu ya memang keadaannya seperti ini dan benar-benar terjadi gitu ya jadi ya sangat-sangat uncertainty-nya tinggi sekali ini ya kita bisa lihat reportedly recorded on the Russian side of the Ukraine-Russian border jadi deket bordernya juga lalu kita lihat juga beberapa respon salah satunya dari si ini paling penting juga bisa dibilang ini war atau peperangan juga antara si Biden dengan Putin juga sebenarnya disini si Biden ada tweet dimana dia bilang Russia alone atau Rusia aja sendiri gitu ya yang harus bertanggung jawab terhadap ya korban-korbannya gitu ya karena memang udah banyak yang terjadi juga gitu dari misil dan lain-lainnya dan mereka juga bilang the world will hold Russia accountable ya harus bertanggung jawab lah istilahnya gitu ya dengan keadaan seperti ini lalu kalau kita perhatikan apa respon di Ukraina juga sebenarnya ya ini dari inside Ukraine-nya sendiri ini dari central bank-nya Ukraine central bank governor says we limit cash withdrawals jadi ini central bank-nya sendiri gitu ya bank-bank Ukraina-nya sendiri dia bilang akan limit cash withdrawals karena pasti kalau dengan keadaan seperti ini respon masyarakatnya pasti akan menarik uang-uang mereka gitu ya funds mereka mereka taruh di bank untuk ditarik dan mungkin banyak yang ada koneksi lah terhadap Bitcoin kalau Bitcoin kan kita nggak usah ada limitnya istilahnya ya karena itu decentralized sedangkan kalau misalnya seperti ini ini centralized dan di limit setiap account hanya bisa 100 ribu hirivina gitu ya ini kerencinya mata uangnya per hari apakah ada koneksi? sebenarnya ada tapi kalau kita lihat sekarang memang nggak akan terlalu berdampak kalau menurut saya karena memang lebih fokus terhadap ya berita-berita peperangannya ini gitu ya tapi kalau kita bandingkan dengan salah satu crash sebelumnya juga salah satunya ini waktu di tahun 2012 atau 2013 ini sempat terjadi financial crisis atau krisis finansial di Siprus ya Siprus negara kecil juga cukup kecil tapi ini memang dengan financial crisis ini sempat membuat orang melihat wah seberapa pentingnya decentralized money itu gitu makanya ini kalau kita perhatikan di tahun 2012-2013 sempat juga bitcoin ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu ya karena mungkin salah satunya dampak dari si financial crisis di Siprus dimana orang masyarakatnya menarik duit tapi banknya malah kabur gitu jadi ini inilah kira-kira lalu kita lihat respon financial market yang lain ya kita bisa lihat dari sini ini dari major European stock market seperti ya saham market saham di Eropa Jerman turun 4,8% Perancis turun 4,4% Inggris turun 3,1% Itali turun 4,3% gitu ya jadi rata-rata memang mengalami penurunan tapi yang menariknya juga ini sebenarnya ya dimana kan banyak yang menyaingi gold gitu ya emas dengan bitcoin banyak yang bilang juga bitcoin adalah digital gold apakah bitcoin bisa mereplace emas untuk keadaan seperti ini bisa kita lihat orang-orang masih lebih mempercayai emas daripada bitcoin juga karena kita bisa lihat gold ini di saat peperangan terjadi ya ini gold spikes while digital gold bitcoin plunges atau mengalami penurunan jadi orang-orang lebih lihat gold makanya ini harganya mengalami kenaikan sedangkan bitcoin ini ya orang-orang masih mengalami penurunan di saat seperti ini jadi kira-kira itu untuk gold versus bitcoinnya lalu kita bisa lihat juga untuk nah ini kenaikan suku bunga juga di Amerika ini kan pasti ditanya kalau misalnya setelah terjadinya perang bagaimana dengan kenaikan suku bunga tapering dan lain-lainnya gitu ya ini kita bisa lihat the market has adjusted its views atau udah agak ganti gitu mungkin di adjust sedikit pandangannya gitu ya awalnya banyak yang bilang bakal naik sekitar setengah percentage atau 50 basis point intinya kalau teman-teman yang kurang familiar kalau misalnya kita naik 50 basis point atau yang cukup besar istilahnya itu akan lebih susah untuk para masyarakat ataupun perusahaan-perusahaan ini untuk adaptasi juga terhadap kenaikan suku bunga tersebut karena akan sedikit lebih ekstrim lah tapi kalau misalnya kita naik sekitar 25 basis point atau setengahnya ya 25 basis point ini akan menjadi lebih steady lah jadi lebih pelan-pelan kenaikannya gitu ya awalnya banyak yang bahas kemungkinan besar akan naik sekitar 50 basis point yang cukup ekstrim tapi dengan seperti ini sekarang banyak analis yang bilang ini mungkin naiknya sekitar 25 basis point aja sih gitu ya walaupun banyak yang bilang juga udah pasti akan terjadi kenaikan suku bunga dan kemungkinan besar juga saya rasa akan terjadi kenaikan suku bunga di bulan Maret sih sebenarnya ya tapi ini juga ada beberapa pendapat misalnya kita lihat dari si JP Morgan sendiri ya ini analisnya sempat ada bilang dia expect Federal Reserve akan menaikkan suku bunga 9 kali di setiap meetingnya istilahnya seperti itu dan ini dia udah mungkin beberapa udah ralat juga kenapa? karena mungkin dari tensi ketegangan antara Rusia dan Ukraina juga dan Amerika kan sedikit involved atau sedikit masuk juga kan gitu ya jadi mungkin banyak yang bilang kalau mau naikin suku bunga mungkin 2 atau 3 kali di tahun ini jadi kira-kira itu kalau kita masuk sedikit ke beberapa chart kita lihat dulu dari chart saham di Rusia Moscow Exchange ya kita bisa perhatikan disini kita coba lihat ke daily mana? kita bisa perhatikan hari ini nah hari ini bisa kita perhatikan hari ini dropnya sempat turun 30% 30% ini untuk untuk saham ya cukup cukup besar juga sebenarnya penurunan 30% walaupun sekarang ini udah sedikit ada rebound sedikit gitu kita bisa lihat dari sini tapi ya penurunannya memang quite shocking juga ya gitu ya kalau kita lihat gold bagaimana gold memang masih cukup naik terus sih gitu ya ini gold masih naik dan mungkin kita cek S&P 500 kalau S&P 500 bisa video ini dibuat dia belum buka sih gitu ya belum open marketnya jadi kita masih bisa responnya dia nanti bagaimana kemungkinan besar sih kalau lihat dari sini dengan keadaan yang kurang bagus bisa ada potensi mengalami penurunan juga sih gitu ya dan kita coba cek sekarang ke bitcoinnya nih dampak terhadap market crypto bagaimana nih untuk bitcoin nah kalau kita perhatikan sekarang memang ini kita sempat turun ke sekitar berapa nih 30 34.300 ya 34.300 bottom kita disini tapi sekarang memang sudah lagi ada sedikit kenaikan dan mungkin lagi ada sedikit stabil ya dalam beberapa jam terakhir tapi jangan terlalu ini dulu ya karena menurut saya memang kalau untuk saat ini teman-teman lebih baik wait and see karena ini sangat baru juga jadi lebih baik kita jangan membuat keputusan yang gegabah lebih baik kita cerna dulu dan melihat dulu nih kira-kira memang keadaannya bagaimana sih gitu ya nah kalau kita lihat dari sini memang dalam beberapa jam terakhir mengalami kenaikan oke kita coba cek one day nah salah satu yang saya mau bahas ini sebenarnya pattern yang saya lihat juga sih gitu ya ini yang cukup bearish patternnya istilahnya brush patternnya ini ini saya coba closing dulu ya yang ini biar bisa lebih kelihatan lebih jelas nah ini kalau teman-teman melihat ini ada channel yang ascending jadi ini namanya ascending broadening wedge dimana dia mengalami kenaikan gitu ya kenaikan dan makin lama makin lebar gitu makin lama makin lebar makin terbuka ini seperti ini patternnya ascending broadening wedge turun ya makin lama makin lebar dan biasanya kalau kita break out ke bawah ya ini mengalami penurunan dan memang kalau kita perhatikan untuk keadaan kita sekarang hampir sama juga dan kita sudah mengalami break outnya ini di level ini sih di tahun tanggal 21 Februari kalau misalnya seperti ini ya oke untuk targetnya bagaimana kalau misalnya kita mengalami penurunan seperti ini targetnya saya ada yang short time frame ini target pertamanya ini dari atas ini ke bawah ini di daerah sini oke ini target pertamanya dari atas ini dari topnya ya ini kalau misalnya seperti ini targetnya mungkin bisa kembali lagi ke previous bottomnya dia di 32.900an itu target yang cukup lownya sih gitu ya kalau target lebih besarnya itu kita ambil dari bottomnya sini ambil ke atasnya nah ini pada saat dia turun ke bawah sini kita bisa perhatikan ini target mungkin di daerah sekitar mana ini 29.000 dan ini memang support yang kita sempat mention juga 29.000 30.000an ini menjadi level support kuat untuk Bitcoin gitu ya jadi kalau misalnya kita jebol support di bawah ini ini udah bahaya juga kira-kira ini untuk short time frame jadi kalau teman-teman mau beli sekarang pada saat market merah memang biasa kita melihat wah beli pada saat merah dan jual pada saat hijau tapi kalau lihat seperti ini untuk beli pada saat merah agak terlalu cepat juga sih kalau saya rasa lebih baik kita menunggu dulu kita lihat keadaan market dan pasti kesempatan juga akan datang kembali lagi sih sebenarnya ya nah kita coba lihat secara long term perspektifnya juga sedikit nah ini chart weekly kita mana ya kita balik ke sini nah ini chart weekly kita dari Bitcoin secara perspektif apa yang terjadi ini bisa kita perhatikan karena Bitcoin di 35.000 kemungkinan besar untuk kita bisa kembali lagi atau kita bisa closing di atas mid range ini saya rasa ini akan sedikit susah juga apalagi dalam secara short term gitu ya mungkin ini kita bisa konsolidasi dulu sebenarnya ya good scenario sekarang adalah kita sideways di sini mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan dan mungkin slowly atau pelan-pelan kita bisa naik ke atas lagi kira-kira seperti itu worst scenario nya adalah keadaan perang perang dunia atau mungkin dari konflik Rusia dan Ukraina ini menyebarkan negara-negara lain dan ini membuat uncertainty di market ini lebih besar lagi gitu ya dan ini yang cukup saya takutkan juga itu adalah ketika Bitcoin ini bisa lose dari support range low kita di bawah sini yaitu di sekitar berapa ya 30 ribuan 29 ribuan gitu ya ini sebenarnya lebih lebar lagi sih ini kita bisa bilang range low kita ini yang tadi kita sempat mention juga ada target juga sebenarnya akan di sekitar level 29 ribu jadi ya hopefully kita masih bisa menahan support di level ini gitu tapi ya kalau kita tanya apakah ada possibility atau ada kemungkinan kita turun di bawah level 28 ribuan mungkin ada apalagi dengan adanya penyarangan seperti ini jadi kira-kira itu untuk update saya sekarang dan mungkin lebih baik teman-teman wait and see dulu sebelum mengambil keputusan itu sih update saya dan kalau misalnya teman-teman suka video ini mungkin bisa share videonya like ataupun subscribe and thank you for watching see you next video bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati